Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Ulfolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Intro Kebakaran menghanguskan permukiman warga di sepinggan raya Balikpapan. Intro Ratusan jemaah calon haji kloter pertama embarkasi sepinggan Balikpapan diterbangkan ke Tanah Suci. Intro Kecemasan warga Pelita 8 Samarinda akan ancaman banjir berkurang menyusul normalisasi aliran sungai. Api cepat membesar dan menghanguskan bangunan rumah di RT10 Kelurahan Sepinggan Raya Balikpapan Selatan selasa petang. Ini karena bangunannya rata-rata terbuat dari kayu. Petugas yang tiba harus bergerak cepat agar kobaran tidak makin meluas. Ketua RT menyebut api bermula dari rumah kosong. Ia memastikan seluruh warganya berhasil mengungsi. Sementara pemilik mendapat informasi api berasal dari depan rumahnya. Ia tidak mengetahui pasti sebabnya karena di saat bersamaan sedang berjualan. Dia penyewa. Oh ini rupa rumah bapak ini. Yang tinggal di rumah siapa pak? Ada orang enggak? Enggak ada, istri pulang kampung. Oh istri pulang kampung. Jadi bapak sendirian rumah ini dalam keadaan kosong pak? Enggak ada kosong. Oh ada orangnya sebelahnya. Tiba-tiba ada api aja gitu pak ya. Masih belum tahu kenyebabnya dari mana ya. Oh rumah bapak yang ini. Api berasal dari sebelah sini ya pak? Dari depan rumah ini pak. Terjadi kebakaran ini penghuni-nya enggak ada. Cuma satu rumah aja yang ada penghuni-nya. Dan itu sudah menerapkan diri. Termasuk barang-barang dan segala macam. Barang-barang berharga sudah kita selamatkan. RT berapa pak? RT 10. RT 10 berasal punya raya. Disamakan oleh bapak-bapak. RT ada yang ngontrak gak disini PRT? Ada beberapa rumah? Untuk yang ngontrak 2 kakak. 2 kakak PRT ya? Itu pekerja mana PRT? Yang dua-duanya pekerja pak. Pekerja PRT ya? Untuk memadamkan api, BPBD mengerahkan 5 mobil dengan dibantu mobil berimob dan relawan. Kendala sepanjang pemadaman adalah pasokan air. Ada 3 rumah 5 kakak ya. Semuanya bangunan semipermanen terbuat dari kayu. Unit dia turunkan ada kurang lebih unit. Ada 5 unit ya. Dari 5 kos dan sektor kita turunkan semuanya. Dibantu dari BRIMOV dan juga teman-teman dari relawan. Apa karena kesulitan dan? Sementara karena kesulitan ya. Bisa hanya suplai air aja mungkin yang jadi kendala teman-teman di lapangan. Setelah berupaya lebih dari 1 jam, kobaran berhasil dipadamkan. Belum diketahui penyebab timbulnya kobaran. Rian Iman Tini melaporkan dari Balikpapan. Permukiman warga di Gang Setia Sungai Pinang Samarinda ini terendam banjir cukup dalam. Itu terjadi usai diguyur hujan deras pada selasa sore. Warga yang tetap ingin beraktifitas terpaksa harus melintasi genangan tersebut. Bahkan sebagian lainnya terpaksa menguras air dari dalam rumahnya dengan menggunakan mesin penyedot air. Warga menyebut banjir mulai dirasakan sejak aktivitas penggalian batubara berlangsung. Kondisinya semakin parah karena paritnya dangkal dan belum ada upaya pengerukan dari pemerintah. Kondisinya semakin parah karena pari banjir. Apakah pari banjir itu kan sudah sering, waktu pari banjir itu kan sudah sering pasir-pasir ini gitu ya. Seperti pari banjir kan, kalau tidak teruk seperti gerbang itu, seperti ini. Paling-paling seperti yang dalamnya kurangnya gerbang itu. Jadi gerbang itu kan, jalan itu sama tingginya. Ini kan mulai banjir, selama perjuangan itu ada batubara. Oh, batubara. Sebenarnya nggak pernah. Banjir juga menyebabkan pengendara terhambat. Bahkan beberapa di antaranya terpaksa harus mendorong kendaraannya yang mengalami kerusakan mesin. Berita mau ke? Mau pulang. Tapi tahu tadi ada banjir tadi? Nggak tahu. Nggak tahu? Iya. Jadi coba terobos tadi? Iya, ke belas-belasan ke sini nih. Mau nggak mau, mau maghrib juga. Jadi mau cepat-cepat pulang, kan mau maghrib. Tapi mau motor apa kok? Iya. Jadi gimana ini? Solusinya gimana motornya? Dihinkan dulu baru mau jalan lagi. Baru mau jalan lagi ya. Warga berharap pemerintah kota Samarinda secepatnya mengatasi permasalahan ini. Itu dimaksudkan agar banjir tidak lagi menghantui mereka. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Banjir yang menggenangi sejumlah wilayah di Kabupaten Mahakam Ulu ini sudah berlangsung selama beberapa hari. Namun debitnya belum menurun. Ini menyebabkan aktivitas warga terhambat. Kepala pelaksana BPBD Agus Darmawan menyatakan banjir saat ini sudah merendam lima kecamatan dengan ketinggian lebih satu meter. Disebutkannya banjir ini akibat tingginya curah hujan di bagian hulu Sungai Mahakam. Dengan kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten menetapkan status tanggap darurat banjir. Mulai dari hari Senin tanggal 13 Mei 2024, penyebab banjir tingginya tingkat curah hujan di hulu Sungai Mahakam dan di beberapa kecamatan menyebabkan banjir di lima kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu. Tinggi banjir di titik-titik tertentu itu sudah mencapai sedada orang dewasa. Dan upaya yang telah dilakukan oleh BPD Mahakam Ulu, kami telah mengadakan rapat tim reaksi cepat penanggulan bencana multisektor di Kabupaten Mahakam Ulu dan mengambil kesimpulan akan ditetapkan status tanggap darurat banjir di Kabupaten Mahakam Ulu. Saat ini warga yang hendak beraktifitas keluar rumah harus menggunakan perahu. Itu karena debit air masih belum surut. Danis melaporkan dari Mahakam Ulu. Wanita yang diduga gelandangan dan pengemis alias gepeng inilah yang kini ditangani Satpol PP di Kabupaten Berau. Terakhir wanita tersebut beraksi di kawasan Jalan Cempaka, Tanjung Redep, Selasa Sore. Modusnya adalah berpura-pura pincang. Dan setelah ada yang memberinya uang, ia pun bergegas pergi dengan mengendarai sepeda motor. Kasat Pol PP Anang Saprani menyatakan, aksi seperti itu bukan kali pertama dilakukan. Sebelumnya wanita tersebut pernah diamankan dan telah membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya. Ibu ini sudah pernah melakukan kegiatan yang sama. Jadi sudah pernah kami tangkap sekali dan ini yang kedua kalinya. Dan ibu ini memang tidak kapok kayaknya. Dia merupakan modus. Dia modus pura-pura sakit, pura-pura tidak bisa jalan dan sebagainya. Sebagainya, bahkan ada di tubuhnya ditempeli koyo dan sebagainya. Itu sebagai modus supaya dia ada rasa iba lah, ada rasa kasihan. Nah karena mana dia mungkin mengharapkan dengan jalan begitu dia mendapatkan belas kasihan, dapat uang. Nah ternyata ini modus. Saat ini Satpol PP berupaya menangkap wanita tersebut untuk diproses secara hukum. Itu dimaksudkan agar tidak lagi meresahkan warga dengan berpura-pura menjadi orang cacat. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Terima kasih telah menonton!